ya bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya kita lanjutkan yaitu tentang bab hamzah wassal dan hamzah kotok bagian 8 ya ini bagian akhir untuk bab ini ya yaitu kita rangkum dengan pertanyaan biar lebih mudah difahami ya pertanyaan pertama adalah sebutkan keadaan keadaan hamzah wassal bertemu dengan hamzah istifhan ya diulang sebutkan keadaan-keadaan hamzah wassal bertemu dengan hamzah istifhan ya mohon maaf untuk yang penjelasan sebelumnya jika memang terlalu cepat tinggal diulang ya atau diperlambat youtube nya atau juga kalau terlalu lambat bisa dipercepat setelan youtube nya ya kan ada di pojok kanan atas ya cara menyetting mempercepat atau memperlambat apa durasi youtube nya gitu jadi atau dihentikan dulu gitu kan dilihat teks nya disini pertanyaan-pertanyaan disini agar mudah dipahami ya jadi apa ya pintar-pintar nya kita saja ya dalam menyetting youtube gitu ya pertanyaan pertama adalah sebutkan keadaan-keadaan hamzah wassal bertemu dengan hamzah istifhan ya disini ada dua keadaan ya ada dua keadaan saat hamzah wassal bertemu dengan hamzah istifhan ya disini keadaan pertama adalah nah disitu ada tulisan keadaan pertama atau saya screenshot ya saya coret-coret aja biar mudah dipahami mungkin nah gini ya ada dua keadaan ya ada dua keadaan ketika hamzah wassal bertemu dengan hamzah istifhan ya yang kotor atau hamzah kotor ya istifhan istifhan itu adalah huruf untuk bertanya ya misalnya a ilahun ma'allah apakah a disitu a ilahun ma'allah apakah ada sesembahan selain Allah ya ya jadi a hamzah istifhan itu adalah a artinya adalah apakah gitu ya ya itu keadaan pertama adalah kita lihat disini keadaan pertama adalah keadaan yang maksud ialah bertemunya hamzah istifham ya yang a tadi ya dengan hamzah wassal yang berharokat kasroh ya yang berharokat kasroh atau dikenal dengan hamzah fi'il ya disini contohnya adalah ini nih ya contohnya adalah eee attakhultum lalu mana kasrohnya ya kasrohnya itu adalah asal dari attakhultum adalah disitu eee a'id takhultum a'id takhultum tapi i disitu atau hamzah wassal yang berharokat kasroh disitu ya dibuang gitu ya hamzah wassal yang berharokat kasroh itu di eee dibuang menjadi attakhultum asalnya adalah a'id takhultum a'id ya a'i a'id takhultum itu asalnya ya terus kaedahnya dibuang hamzah wassalnya kalau bertemu dua pertemuan hamzah wassal dan hamzah koto ini ya itu adalah keadaan pertama ya hamzah wassal yang berharokat kasroh pada fi'il lalu keadaan kedua mana keadaan kedua adalah di eee di ini di nah disini ya keadaan kedua adalah di halaman selanjutnya ya saya gedein eee saya gedein ya nah nah ini adalah keadaan keduanya keadaan keduanya adalah eee bertemunya hamzah istifham dengan aliflam nah itu adalah jawaban untuk nomor sah nomor satu ya jadi ada dua keadaan bertemunya hamzah istifham eee dengan eee hamzah wassal ya bisa dipahami ya lalu kita ke pertanyaan kedua pertanyaan kedua adalah bagaimana cara penulisan ya oh iya saya mau menarangkan ya jadi bab tentang hamzah wassal dan hamzah koto ini ada di ada lengkap di kitab ini ya kitab tajwid lengkap eee asyafi'i yang eee ditulis oleh eee al-ustad abu ya'la kurnaidi lc hafizhullah ya ini sangat bagus ya edisi tajwid yang sangat lengkap ini cover yang paling awal dicetak ya adapun sekarang kalau gak salah warnanya biru ya silahkan dibeli di shopee atau di itu banyak ya di internet tinggal cari-cari yang paling murah gitu ya eee buku ini ya kalau gak salah warnanya biru ya ini catakan pertama jadi warnanya putih sangat lengkap ya ya kita kembali lagi ke pertanyaan kedua bagaimana cara penulisan hamzah koto istifham ya istifham itu apa huruf huruf kata tanya ya huruf tanya gitu ya huruf pertanyaan bagaimana cara penulisan hamzah koto istifham yang A tadi ya bertemu dengan hamzah wasol ya cara penulisannya sekarang ya dan sebutkan tujuh contoh yang ada di Al-Quran dan di surat apa saja lalu jelaskan asal mula kata tersebut ya ini memang perlu penjelasan yang detail ya tentang hamzah asal mula dari kenapa jadi dibaca seperti itu gitu ya ya kita lihat nah disini tadi kan cara cara penulisannya hamzah koto istifham bertemu dengan hamzah wasol nah saya screen sebut lagi biar bisa dicoret-coret ya nah disini kita lihat ya itu cara penulisannya adalah hamzah wasolnya dihilangkan ya jadi kalau ada hamzah istifham bertemu dengan hamzah wasol ya maka hamzah wasolnya dibuang atau dihilangkan ya ini nanti ya ini nanti ya ini dihilangkan ya tidak dibaca dan tidak ditulis tidak dibaca dan tidak ditulis hamzah wasolnya sedangkan hamzah istifham tetap berharokat ya makanya disini menjadi ya asalnya adalah ya ya asalnya adalah ya 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 kalau digabung menjadi i nya dihilangkan ya menjadi at takholtum nah itu adalah kaedah penulisan maupun kaedah membaca ya antara hamzah wasol yang bertemu dengan atau hamzah kotok yang bertemu dengan hamzah wasol kita tadi ada di tujuh tempat ya disini contohnya ada pada tujuh tempat dalam Al-Quran ya contohnya ada pada tujuh tujuh tempat dalam Al-Quran yaitu disitu yang pertama adalah Al-Baqarah ayat 80 ya pada kata at-takholtum ya asalnya ay-takholtum tadi ya tapi dibacanya at-takholtum tulisannya juga at-takholtum ya lalu at-tola'a ya lalu aftaru ya aftaru di surat sabak ya disitu aftaru alallahi kathiban ambihi jinnah makanya disitu kalau yang belajar sudah belajar bahasa Arab pasti biasanya bacanya iftaru kok ini bukan iftaru bacanya ya karena dia kemasukan hamzah istifham a disitu jadi i-nya dibuang makanya menjadi aftaru gitu mungkin bingung kan ini kenapa bukan iftaru padahal kalau kaedah fiil kan ifta'ala ya kan ifta'ala it it tola'a it takhotha ya gitu ya lalu istakbarta ya ini istakbarta biasanya kan tapi kok ini astakbarta ya karena itu kaedahnya kalau bertemu hamzah kotok dengan hamzah wasol maka hamzah wasolnya dihilangkan menjadi yang asalnya aistakbarta menjadi astakbarta lalu astakbarta ya ini lima ya lalu yang keenam dan tujuhnya ada di halaman selanjutnya ya kita lihat di halaman selanjutnya ya nah disini adalah halaman selanjutnya ya kita lihat disini yaitu astofa dan attakhodnahum ya itu ada tujuh tujuh tempat di dalam Al-Quran ya tentang pertemuan hamzah wasol dengan hamzah istifham nah ini asal mulanya ya asal mulanya ini asal mulanya ya asal mulanya adalah A-I-Takhodum lalu I-nya dibuang menjadi At-Takhodum A-I-S-Tofa I-nya dibuang menjadi Astofa dan seterusnya ya ini adalah asal-asalnya ini jadinya seperti ini paham ya ini asalnya ini menjadi seperti ini I-nya dibuang semua atau hamzah wasolnya dibuang semua ya itu kaedah pertemuan hamzah koto bertemu dengan hamzah wasol pada fiil ya ini ya hanya pada hanya pada fiil yang seperti ini ya bisa dipahami ya lalu ini nomor ini nomor dua ya lalu sekarang yang nomor tiga ya nomor tiga bagaimana cara baca hamzah bagaimana cara baca hamzah istifham yang kotok yang bertemu dengan aliflam hamzah wasol ya hamzah istifham kotok yang bertemu dengan aliflam hamzah wasol dan mana bacaan yang lebih utama ya karena nanti ada dua bacaan ya tentang kaedah ini ya dan sebutan lafaznya di Quran dan nama surat dan ayatnya ini adalah rangkuman pertanyaan ya biar kita lebih paham ya kalau dengan pertanyaan biasanya akan lebih memahami materi nah tadi pertanyaan pertama adalah cara bacanya dulu ya wabila hamzah istifham kotok bertemu dengan aliflam kita lihat disini yaitu disini ya nah ini adalah keadaan kedua ya keadaan ke kedua dari hamzah wasol bertemu dengan hamzah istifham ya hamzah wasolnya disini adalah alif bentuknya aliflam ya kalau tadi kan hamzah wasol bentuknya pada fi'il ittakhodha gitu kan itu ya ittakhodha gitu kan ittola'a ini fi'il tapi kalau al disini adalah pada isim ya kalau al itu kalau udah belajar bahasa arab itu namanya al-ma'rifat al yang menunjukkan isim ma'rifat ya ya pokoknya pada al itu pada isim ya kalau ini pada fi'il yang tadi ya nah kalau ini pada isim hamzah istifham ketemu dengan aliflam aliflam disini adalah hamzah wasolnya hamzah istifham adalah hamzah kotoknya disini ada dua cara baca ya yaitu yang pertama bisa dibaca dengan matlazim atau namanya ibdal yaitu dibaca enam harokat atau dengan tashil ya dengan bacaan tashil yaitu baina-baina antara alif dengan hamzah ya seperti a'jamiyu gitu ya nah itu adalah bacaan tashil itu pada a'jamiyu tapi kalau ini adalah yang pada aliflam ya tashil pada aliflam ya kita lihat contohnya ya jadi disini ada dua cara baca yang penting tahu ya ada dua cara baca tentang hamzah istifham yang bertemu dengan al atau aliflam ya sekarang kita ke halaman berikutnya untuk jawaban lebih lengkap nah ini dia ya tadi contohnya apa ya contohnya saya screenshot lagi biar bisa dicoret ya disini kita lihat astagfirullah ya disini kita lihat ya yaitu di dalam Al-Quran untuk yang hamzah istifham bertemu dengan aliflam tadi yaitu pada tiga lafaz ini pada tiga lafaz ini Allah lalu Al-Ana lalu Al-Zakaroin gitu ya Al-Zakaroin menjadi Al-Zakaroin tadi ada dua cara baca ya gitu ya tentang tiga tiga ini ya ini contoh di ayatnya seperti ini Al-Zakaroin lalu Al-Ana ya kita jelaskan tadi dua cara baca ya bisa dengan 6 harokat menjadi Al-Zakaroin gitu ya disitu ada nabr ya karena mat bertemu dengan tashdid berarti ada bacaan nabr yang dibaca 6 harokat seperti walabdolin ya itu kan nabr ada nabr nya juga meninggikan bacaan Al-Zakaroin salah tapi dia harus ditinggikan suaranya pada saat ke Zak tashdid Al-Zakaroin gitu Al-Zakaroin itu kalau dibaca 6 harokat atau ibdal atau matlazim kalimi ya musak kol namanya ya kalau pada Al-Ana gimana bacanya ya tadi baru satu bacaan ya untuk Azakaroin sekarang yang bacaan kedua pada Azakaroin adalah yang dibaca tashil ya baina-baina antara Hamzah dengan alifmat ya az gitu azakaroin ya azakaroin azakaroin ya itu secara baca yang kedua ya nah kalau pada Al-Ana disini gak ada nabernya karena disitu lamnya tanpa tashdir tapi lamnya sukun maka gak ada nabernya tapi dibaca sama dengan dua cara yaitu bisa ibdal namharokat atau namanya matlazim kalimi mukhoffaf yang ini ya matlazim kalimi mukhoffaf karena lamnya sukun disini ya lamnya sukun gitu jadi namanya matlazim kalimi mukhoffaf kita panjangan nama rokat Al-Ana dia gak ada nabernya ya jadi datar bacanya kalau tadi kan azaknya itu agak tinggi suaranya tapi kalau Al-Ana berarti datar ya bacanya karena gak ada nabernya Al-Ana Al-Ana gitu itu cara baca kesatu cara baca kedua yaitu Al-Ana 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 ya itu dua cara baca ya untuk Allah disini juga ya karena ada tiga lafaz disitu Allah Al-Ana dan Azakroi kita praktekan untuk Al-Ana sama untuk Allah juga disitu matlazim kalimi mushaqal ada nabernya karena lamnya tashdid gitu Allahu ya Allahu lalu yang bacaan tashilnya Allahu ya Allahu ya seperti itu ya dua cara baca lalu yang mana yang roji ya yang dipilih antara dua bacaan tersebut nah disini dari dua cara membaca tersebut untuk tiga lafaz yang ada pada lima ayat ini yang utama digunakan adalah yang pertama yaitu dengan apa dengan ibdal namharokat ya bukan dengan tas hil ya jadi yang dirojihkan menurut buku ustad kurnedi adalah dengan dibaca enam harokat atau matlazim gitu ya ya ini adalah seputar hamzah pertemuan hamzah wasol dengan hamzah koto ya semoga mudah dipahami ya untuk pembahasan ini terima kasih